selamat menikmati Terima kasih Senang banget ya? Yes Nah, kalau tadi Kak Erin tadi persiapannya dari pagi Bangun jam berapa? Terus siapain aja sih? Bangun dari pagi itu jam 5.15 Tapi beneran bangun setengah 6 Oh gitu Setengah 6 habis itu mandi segala macem Terus habis itu sarapan Siapkan segala macem Udah deh berangkat dari rumah setengah 8 gitu Terus habis itu sampai sini sekitar setengah 8 gitu ya Kak? Yes, betul banget Oke, Kak Erin Udah cuman disitakan kasih buat Gembel nih Gimana nih perjuangannya nih dari masuk kuliah nih Sampai sekarang ini? Perjuangan ya? Perjuangan singkatnya waktu awal masuk tuh kayak Aduh psikologi kayaknya ilmunya berat gitu ya Tapi setelah dijalani tuh Lakin kesini kayak Wow ternyata bermanfaat juga buat aku nih Jadi selama aku studi di psikologi sendiri Itu kayak belajar banyak buat diri aku juga Buat orang-orang sekitarku Jadi perjuangannya itu kalau boleh dibilang Susah? Enggak susah Karena aku juga menikmati perjuanganku ini Jadi perjuangan selama ini tuh sangat menyenangkan Bertemu dengan banyak orang Banyak teman, dosen Dengan segala macem keragangannya Jadi perjuangan ini sangat menyenangkan Oh gitu Kalau skripsinya, body skills itu penyenangkan atau kurang? Skripsinya sangat menyenangkan sekali Karena dosennya sendiri Itu puji Tuhan banget Bu Eksting itu sangat oke banget gitu Maksudnya sangat membantu banget Dalam proses pengerjaan skripsi Begitu Jadi selama pengerjaan skripsi pun Aku gak terlalu merasa tertekan gitu loh Rik Jadi lebih bener-bener enjoy Bisa ngerjain segala macem Karena dapat support juga dari dosen Dari keluarga Dari kerabat-kerabat Dari sahabat Dari kasih kayak gitu Jadi semua tuh pada supportive banget Dan beruntungnya disitu Kayak bisa di-skill-skill di Bu Eksting tuh enak gitu ya? Enak loh Teman-teman buat yang belum dapet dosen ya Tunggu silahkan ke Bu Eksting Oke oke Nah Kak Arin Kan aku deket-dengar nih ya Dapat kabar-kabar burung Kak Arin ini kan Katanya lulus cepet nih Waduh Caranya gimana sih? Kayaknya pasti Sobat Gebel mau kan ya? Siapa yang gak mau ya Bun Gimana nih Kak Arin? Caranya Caranya tuh konsisten teman-teman Jadi konsisten Bener-bener konsisten Ngerjain skripsi Aku kan orangnya itu Harus di target dulu gitu ya Kayak aku harus menerapkan target Baru aku harus Merealisasikan targetku itu Jadi sejak awal pengerjaan skripsi itu Aku udah Nih Aku harus proposal Sebelum Gantian tahun Entah itu akhir tahun Atau Pokoknya harus Proposal Sebelum Akhir tahun Ya gitu ya Nah terus abis itu Aku kejar-kejar tuh Konsisten segala macem Walaupun males tuh Ya tapi tetap harus dilawan Karena kan emang targetku Harus tercapai Aku tuh orangnya ambisius guys Jadi Kayak Harus bener-bener Yuk cepet yuk cepet Gitu Nah jadinya Karena aku udah Menargetkan dari awal Proposal Sebelum pergantian tahun Ya puji Tuhan juga Dapat support Dari semua orang Di sekelilingku Dosebingnya pun juga Puji Tuhan Sangat supportif Nah itu Enak banget nih Perjuangannya tuh Jadi kayak Tertopang gitu loh Gak berjuang sendiri Gitu Nah Terus abis itu Selain konsisten Teman-teman tuh Juga harus Bener-bener Berkomitmen Dengan diri sendiri Jadi Kalau teman-teman Mau Selesai Periode dua Nih Periode dua Aku dari awal Jika udah kayak gitu nih Sama diri sendiri Aku berkomitmen Untuk bisa Sudah periode dua Dan akhirnya pun Juga tercapai Karena konsisten Dan komitmen itu Rik Kayak gitu Jadi Ada target Dan konsisten itu ya Betul Komitmen sama diri sendiri Kalau misalnya lagi Males-males Tolong Singkirkan dulu Gak apa-apa deh Satu hari Dua hari Buat Leye-leye Aku pun seminggu Juga pernah Ngangguin skripsiku Gitu loh Rik Karena butuh refreshing Nah tapi setelah itu Gak mau berlama-lama Karena Wah Waktunya udah segini nih Ya harusnya Lari lagi Seperti itu Oke oke Nah Kak Erin Terakhir nih Pesan Buat sobat gembel Yang masih kuliah Dan masih skripsi Ini pasti Mau kan Jadi beri Semangatin aku nih Semangatin aku nih Semangat gitu ya Sebenernya semangat tuh Dari dalam diri sendiri sih Rik Karena pengalaman-pengalaman Yang aku dapetin Ketika aku lagi Lagi gak bersemangat untuk kerjain skripsi itu Orang-orang sekitarku memang ngasih semangat Cuman yang paling penting tuh internalnya gitu Rik Jadi buat teman-teman semuanya Teman-teman sobat gembel ya Yang lagi persiapan skripsi nih Atau lagi proses kerjain skripsi Tetap penyemangatin diri sendiri ya teman-teman Karena itu penting banget Rik Internal Semangat internal tuh sangat penting Dukungan orang sekitar memang penting Tapi yang paling penting tuh internal Kalau misal dari dalam diri sendiri gak semangat Kedepannya juga laya-laya Kayak loyo-loyo Kayak gitu Itu kerjain skripsinya Jadi seperti itu teman-teman Harus seimbang antara diri sendiri Dan orang sekitar semangat Oke berarti lebih dari internal dan eksternya Harus seimbang ya Terutama yang sangat menyerang Ini kan ya dari dalam ya sih Betul Kemalasan ya Pengen pergi-pergi Pengen makan-makan Pengen kongkong-kongkong Nongkrong Segala macem tuh pasti ada Tapi gimana kita bisa mengendalikan diri gitu ya Supaya bisa tetap menyelesaikan Apa yang harus kita selesaikan yaitu skripsi Terima kasih juga buat si Erin ya Terima kasih Riki dan teman-teman Untuk mewawancarai Bu Lastri di acara Yudisium kali ini Perkenalkan saya Eta sebagai reporter dari Jujanel Bagaimana kabar Bu Lastri hari ini? Baik puji Tuhan seneng banget Hari ini seneng banget Wah puji Tuhan ada kabar baik dari Bu Lastri Iya Bu Lastri Saya hari ini mewakili Sobat Gembel Mungkin Sobat Gembel ada yang penasaran seputar Kegiatan Yudisium pada hari ini Jadi saya mau tanya sedikit-sedikit nih ke Bu Lastri Oke boleh Pertama-tama Bu Lastri Mungkin Bu Lastri bisa menceritakan ke Sobat Gembel Ada berapa mahasiswa yang Bu Lastri bimbing Dan hari ini mengikuti Yudisium Kalau total jumlah mahasiswa yang saya bimbing? Ya oke untuk S1 ada 20an Oh 20 Lalu kan ada S2 profesi maupun yang magister psikologi Itu sekitar ada 10 Jadi total 30 30 Dan apakah hari ini semuanya mengikuti Yudisium? Oh enggak kan beda angkatan ya Oh iya Jadi hari ini yang ikut Yudisium periode ini 4 mahasiswa 4 mahasiswa lumayan ya Bu berarti Nah sebelumnya Bu Lastri Apakah Yudisium ini dilakukan juga melalui online atau offline setelah masa pandemi ini? Atau ini pertama kalinya offline? Oke Jadi setelah kita dari Maret 2020 ya Akhirnya kita memutuskan bahwa udah deh kita berani gitu Untuk offline yang memang belum full karena kan ada misalnya seperti perwakilan Himsi Kan beliau tidak bisa hadir kesini jadi kita tetap menyediakan untuk yang beliau bisa online Oh iya Tetapi kita putuskan kita full offline Full offline Jadi senang banget dan kita spesial untuk offline yang hari ini itu seperti yang mungkin nanti juga ada ya Liputannya itu kita pakai-pakaian daerah bapak-bapak untuk staff pendek yang bapak-bapak kita wajibkan pakai beskap Jadi ada suasana yang berbeda Iya berarti dari dosen sendiri pun sudah excited untuk menyambut Yudisium pertama kali dilakukan secara offline ya Bu Mantap banget nih Mungkin Bu Lastri bisa sedikit menceritakan ada cerita-cerita menarik selama membimbing mahasiswa Bu Lastri? Oke ini kalau yang menarik sih di yang empat mahasiswa yang saat ini itu tiga diantaranya itu menurut saya sangat gigih gitu ya Maksudnya mereka sangat persisten sehingga dalam dua semester selesai Jadi ada yang padahal itu di masa seperti pandemi ya Mereka mulai ngerjakan skripsi di masa pandemi harus cari data di masa pandemi begitu sehingga saya senang apa mahasiswa yang lulus saat ini yang saya bimbing ini Fighting spiritnya sampai setiap minggu itu saya biasanya dikejar-kejar Bu Lastri saya sudah mau buka Bu Lastri Oke tapi satu sisi saya senang Artinya spirit itu yang tentu apa saya berharap setiap mahasiswa punya gitu jangan Jadi ketika ada kesulitan direvisi gitu ada komitmen minggu depannya pokoknya harus masukin lagi gitu dan itu mereka lakukan Jadi ini memang buat saya sih untuk yang di masa pandemi ini sangat senang ketika ada bimbingan yang justru ngejar-ngejar setiap minggu Ini betul-betul mereka setiap minggu ngejar-ngejar Semangatnya luar biasa ya Bu berarti Nah terakhir Bu Lastri, apakah ada kesan dan pesan dari Bu Lastri untuk mahasiswa yang mengikuti Yudisium hari ini? Ya oke baik Pesan dulu ya Pesan saya adalah bahwa mahasiswa psikologi Uniklas Gio Pranoto itu menyandang satu kebanggaan bahwa fakultas psikologi itu fakultas tertua di Jawa Tengah Jadi dengan tradisi yang cukup panjang maka saya percaya bahwa lulusan dari fakultas psikologi itu juga berkualitas Sehingga bisa menjaga nama baik alma mater kemudian bisa berkarya dengan lebih baik begitu ya dengan dasyat dengan hebat itu sangat memungkinkan Sehingga saya berharap bahwa mahasiswa lulusan ya lulusan yang periode ini atau lulusan mana pun begitu Itu bisa menggunakan ilmu dengan sebaik-baiknya bisa berkarya dengan sebaik-baiknya Karena saya melihat bahwa dengan tantangan yang ada saat ini begitu mahasiswa kita minimal yang saya bimbing itu punya fighting spirit yang luar biasa dan itu saya percaya itu juga pesan saya itu adalah spirit dari mahasiswa secara keseluruhan Oke itu saya kira kesan-kesan saya Iya terima kasih banyak pula Sri sedang menyebabkan waktunya dan berbicara dengan sobat gambel juga Sampai jumpa di kesempatan lainnya Bye Oke selamat pagi mas Kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya Boleh 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 Oke dengan mas siapa? Alva Mas Dom Oke Pernah kan aku rinta sebagai reporter di channel Gumbel Oke Kalau boleh tahu sebagai divisi apa mas? Divisi PDD Divisi? Saya MC MC Oke Persiapannya kalau boleh tahu udah berapa lama nih untuk judisium hari ini? Untuk dari PDD sendiri cukup singkat ya Cuma satu minggu Wow satu minggu kalau dari mas Dom? Iya samalah mungkin dari awal terbentuk ya dua mingguan Dua mingguan Dua mingguan oke Persiapan apa aja sih yang dilakuin untuk judisium hari ini? Oh banyak Karena ini apa ya judisium offline pertama ya setelah sekitar lama online gitu Jadi PDD disini cukup apa ya cukup repot sebetulnya Karena harus menyiapkan kamera harus menyiapkan proyektor segala macem Dan yang paling penting harus bikin PPT gitu Karena ini kan sistemnya hybrid ya Jadi harus yang di rumah bisa menyaksikan yang disini pun juga harus bisa menyaksikan Oke Kalau dari mas Dom? Apa nih persiapannya? Dari MC sendiri karena ini acara sifatnya formal Jadi mungkin kami banyak mempersiapkan soal teknis teknis-teknis dalam script sih Iya Iya Karena kan lebih banyak membaca dan latihan bicara di depan orang aja sih Oke Ada nggak nih kendala selama mungkin persiapannya cukup singkat ya Dua minggu satu minggu gitu ya Apa sih kendalanya gitu mas? Oke kalau dari aku sendiri kan aku tadi juga ambil jadi operator ya Kendalanya banyak banget Mulai dari apason yang nggak nyala, micnya rusak Terus tadi ada kendala koneksi juga Tapi nggak apa karena itu merupakan apa ya Langkah awal bagi kami untuk lebih baik lagi gitu lah Sebagai pembelajaran aja Kalau dari mas Dom gimana nih mas? Hmm kalau dari MC sebagai frontliner kan ya Itu di hamin satu kebanyakan acara banyak berubah Nah itu menjadi bukan halangan sih tapi bagi kami tantangan Bahkan di harinya sendiri kadang-kadang ada hal-hal yang berubah ke sekecil gitu kan Itu menjadi tantangan sih buat MC Banyak tantangan ya? Iya Hamin satu bahkan Iya hamin satu Oke The last question nih Iya Hal apa sih yang berkesan dari Yudisium hari ini? Oke kalau dari aku sendiri karena ini merupakan Yudisium offline pertama Dan ini merupakan apa ya pengalaman yang baru lah katanya Betul gitu Mungkin itu aja sih pengalaman yang baru Oke kalau dari mas Dom gimana? Hmm mungkin hampir mirip tapi kan Yudisiumnya offline Saya melihat sendiri mungkin kakak tingkat saya itu udah mau lulusan kan Jadi kepikiran dan punya harapan pengen seperti kakak-kakak saya sih gitu Pengen cepet kalau bisa besok gitu ya Itu kecepetan Oke Oke terimakasih begitu aja untuk Sobat Gumbel Dadah Nah kembali lagi nih sama kita bertiga Kalau boleh tahu tadi udah ngobrol apa aja sih sama Nero sumbernya Tariki Nah kalau aku nih ya tadi aku sama mahasiswa yang sudah Yudisium nih namanya Kak Erin Dia adalah salah satu lulusan tercepat nih Aku tadi tanyakan ya buat Sobat Gumbel di rumah nih Gimana sih caranya lulus cepet nih ya kan ya Kasih pada kamu semua kan ya Oke deh Nah tadi Kak Erin bilang yang pertama tuh harus kita tuh harus memiliki target nih Setelah memiliki target kita harus memiliki komitmen untuk mencapai target kita Nah setelah itu kita baru bisa lulus cepat Dan ditambah dukungan dari teman-teman orang tua dan dosen pembimbing lain Yang penting tuh diri kita sendiri sih Karena musuh terbesar tuh dari diri kita sendiri kan ya Sobat Gumbel ya Oke Kalau kamu gimana Ita? Kalau aku tadi mewancarai salah satu dosen pembimbing yang mahasiswanya mengikuti Yudisium hari ini Yaitu adalah Pulastri Nah tadi beliau juga menceritakan bahwa beliau memiliki 4 mahasiswa yang mengikuti Yudisium pada hari ini Dan mahasiswa-mahasiswa tersebut ternyata memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam mengerjakan skripsinya Keren banget kan? Keren banget banget sih Selain itu para Bapak Ibu dosen juga sangat excited Karena Yudisium kali ini adalah Yudisium offline pertama kalinya setelah masa pandemi selama 2 tahun Bapak Ibu dosen ini sangat mempersiapkan kegiatan Yudisium pada hari ini dengan maksimal Yaitu Bapak Ibu dosen menggunakan pakaian adet Nah kalau Kak Rinta sendiri tadi ngobrolin tentang apa nih Kak? Aku gak kalah kerennya ketemu sama namanya Mas Dom sama Mas Alpha Jadi ini MC dan juga PDD sekaligus gitu ya Kak Erta dan Kak Riki Nah mereka menceritakan kalau persiapannya itu ternyata cukup singkat Cuman 2 minggu tapi Mas Dom itu sudah bisa membikin gitu ya skripnya dan juga belajar gitu Terus kalau dari Mas Alpha ini sekalian nih PDD sekalian juga untuk operator Meskipun nih ada kendala untuk hari ini tapi karena udah pro gitu ya Jadi hari ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga tadi Mas Dom sama Mas Alpha juga pakai baju adet dari Jawa Begitu Kak Riki Nah gimana nih Sobat Gembel? Keren banget kayak liputan Yudisium pada kali ini Nah untuk konten-konten menarik berikutnya nih Teman-teman Sobat Gembel bisa langsung kunjungi Instagramnya at Buletin Gembel dan subscribe Youtubenya Buletin Gembel Sampai jumpa di liputan selanjutnya Gembel Good News Good Partner Sobat är thanired Great Gonda Sampai jumpa di video liputan Marketing Caritan